Kembali bersama kami di Metro Bisnis, pemirsa akhir tahun lalu, indeks harga saham gabungan ditutup di level 4.593,01. Mengawali tahun 2016, indeks berpotensi melanjutkan penguatan karena adanya sentimen Januari EVEC atau efek Januari. Apakah indeks saat ini berbalik arah ke zona hijau? Kita akan bergabung dengan Clemensia Michel di Bursa Efek Indonesia. Michel, setelah resmi dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo tadi pagi, apakah IHSG berhasil menguat? Rika, sejak pembukaan pada pagi tadi hingga pada saat ini, indeks harga saham gabungan sayangnya masih berada di teritori negatif. Dan pada pukul 9.30 tadi, IHSG harus terkoreksi sebesar 0,29% atau menurun sebesar 13,61 poin dan berada pada level 4.579,39. Dibandingkan dengan pada penutupan tahun 2015, tepatnya pada tanggal 30 Desember, di mana IHSG berada di level 4.593 atau berhasil menguat sebesar 0,52% sayangnya pada pagi tadi, IHSG harus dibuka terkoreksi sebesar 0,28%. Dan pada pembukaan pagi tadi, memang Bursa Efek Indonesia cukup ramai di hall-nya karena turut hadir di sini adalah Presiden Jokowi Dodo, beserta ada pula Gubernur RKI Jakarta Basuki Cahaya Pernama Gubernur Bank Indonesia Agus Marto, Menteri Perekonomian Darmi Nasitian, jajaran Direksi Otoritas Jasa Keuangan juga turut hadir, beserta sejumlah emiten dan juga broker yang aktif di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk sejak pembukaan pagi tadi hingga pada saat ini, tepatnya pada pukul 9.30 tadi, kami memantau ada indeks sektoral, hanya dua indeks yang berhasil menguat, yaitu indeks konsumer menguat 0,33% dan manufaktur yang berhasil menguat sebesar 0,21%. Sementara itu, delapan indeks sektoral harus terkoreksi, yaitu dipimpin oleh perdagangan yang harus terkoreksi sebesar 0,83% dan juga sektor pertambangan 0,74%. Di tengah perlombatan ekonomi dan juga beberapa indeks sektoral ini, Presiden Joko Widodo tetap mengajak masyarakat untuk optimis agar melihat bahwa perekonomian kita dapat maju di tahun 2016 di tengah perlombatan ekonomi ini. Dan pada tahun ini, Presiden Joko Widodo ingin kita semua, pemerintahan beserta Bursa Efek Indonesia bekerja sama untuk merombok total tatanan yang menghambat supaya ekonomi kita dapat segera membaik di tahun ini. Lalu dilihat dari memang ada satu indeks yang cukup lemah yaitu pertambangan dan hal ini juga menjadi sentimen yang cukup negatif di mana harga minyak dunia masih melemah. Menurut Hendro Julius dari analis dari HP Finansial, sentimen yang cukup besar adalah harga minyak mentah dunia yang masih menurun serta investor yang masih mengacu pada data inflasi oleh Badan Pusat Statistik dan sejumlah data ekonomi baik dalam maupun luar negeri yang kemudian masih akan diumumkan segera pada pekan ini dan dapat menjadi sentimen penggerak bagi pasar modal. Di mana juga ada level pergerakan diprediksi akan menguat tipis dengan level support di 4.548 dan level resistance di 4.620 sampai 4.644. Untuk bursa global high-end ini, tepatnya bursa Asia beberapa indeks sektoral, beberapa saham kompak melemah di mana ada N225, harus terkoreksi sebesar 0,81 persen, lalu HSI atau harus terkoreksi sebesar 1,07 persen, dan ada SSI Composite yang harus terkoreksi sebesar 0,18 persen dan berada di level 3.534,88. Pelemahnya bursa Asia pada saat ini salah satu sentimennya adalah Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan akhirnya menekan aset-aset yang beresiko. Sementara itu untuk nilai tukar rupiah pada hari ini juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,04 persen pada pembukaan pagi tadi dan berada di angka 13.825 rupiah per satu dolar Amerika. Penurunan atau pelemahan dari nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu sentimen negatif bagi indeks harga saham gabungan. Karena menurut Hendra Julius, ketika nilai tukar rupiah melemah atau dolar menguat ada kemungkinan sebesar 89,3 persen bagi IHSG untuk berpeluang melemah atau turun. Dan jika pada Desember lalu window dressing tidak terjadi cukup banyak maka itu pun berdampak pada bulan ini di mana diharapkan akan terjadi Januari efek dan meningkatkan IHSG namun peluang dari terjadinya Januari efek cukup minim. Dan berikut adalah pernyataan dari Hendra Julius, analis dari HP Finansials. Tidak terlalu efektif, jadi pada saat itu biasanya yang window dressing yang terakhir kita perkirakan bahwa kalau misalnya di bulan Desember kemarin kita akan penutupannya, kita akan perkirakan itu sekitar 4.696 tapi ternyata itu tutupnya di bawah 4.600 maka menurut saya tidak terlalu efektif dan kemudian kita tunggu apakah Januari efek akan berlaku atau tidak. Tapi biasanya kalau dalam kondisi yang biasanya ketika window dressing tidak terlalu banyak terjadi di bulan Desember biasanya juga januari efek tidak akan terlalu banyak. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio Rika. Terima kasih Clemensia Michel melaporkan langsung dari gedung BI Jakarta.